Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya dok. Baik dokter. Baik. Sudah nampak dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk seluruh panelis, seluruh narasumber, serta sejawat yang menyaksikan acara dari Alumandika hari ini dari kami, dari Wisma Atlet Kemayoran. Saya diminta untuk memaparkan tentang rehabilitasi respirasi pada saat dan sesudah infeksi COVID-19, sharing pengalaman yang kami kerjakan di Wisma Atlet Kemayoran. Nama saya Siti Chandra Wijananti. Saya bertugas sebagai ASN di Rumah Sakit Persahabatan, serta saya rehabilitasi konsultan di CU IMCU di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Seperti tadi beberapa panelis sudah pasti sudah menyinggung tentang coronavirus itu apa, saya tidak akan ulang kembali. Saya akan lebih fokus ke arah rehabilitasi respirasi. Jadi COVID menyerang baik respirasi maupun non-respirasi, tapi buat kami di bidang rehabilitasi, kedua-duanya berdampak kepada kami. Yang kami kerjakan selama pandemi ini, kami mengatasi sejak pasien itu masuk dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, dan saya juga berusaha untuk meneruskan keilmuan yang kami miliki untuk sejawat adik-adik nakes yang berkolaborasi dengan DPJP dokter spesialis di Wisma Atlet Kemayoran untuk bisa memberikan tata laksana sejak awal minimal untuk ulang rekrutmen atau oksigenasi untuk pasien dengan COVID-19 mulai dari emergency work sampai dengan tata laksana yang paling optimal yang bisa kita berikan secara tim. Patofisiologinya juga semua sudah tahu untuk yang respiratori, tentang alfilar damage, kemudian terjadi gagal napas akut. Di kami itu proses ini tidak selesai hanya di saat COVID-19. Saat proses ini berjalan kemudian ada pasnya COVID-19, di mana dampak konslet di dalam sistem metabolik itu masih berjalan, di mana terjadi sistemik inflamasi yang masih tetap tersisa di dalam tubuh, bahkan bisa menetap selama 3 bulan atau lebih, seperti yang dari WHO sudah mengatakan tentang sindrom apasnya COVID atau dampak jangka panjang dari COVID. Tentunya kami juga akan lebih berdampak, karena di luar respirasi pun banyak sekali simptom yang muncul. Salah satunya, kaitan antara sistemik inflamasi di kami itu ada gangguan neuromuskuler, ototnya pun terdampak, ada nyemiositis, otot-otot tidak hanya gangguan di kardiofaskuler, mungkin Dato' Dian tadi sudah menyatakan beberapa kami otot-otot terutama otot nafas dan otot-otot penunjang gerak juga terganggu. Gangguan muskuloskeletal banyak sekali saat ini pasnya COVID. Mungkin orang merasa, sayang dulu nggak kayak begini loh dok sendi-sendinya, kok sekarang begini? Mungkin mudahnya itu jadi seperti encok habis COVID, karena keluhan itu muncul, efek dari dampak kerusakan yang terjadi saat dia terpapar COVID atau proses selanjutan setelah dia COVID. Timeline-nya seperti ini, di mana di saat COVID-nya sudah pergi, gejalanya masih tetap tersisa, sehingga kita sering katakan sebagai sindroma pasca COVID. Rehabilita risi respirasi, kami dari bidang rehabilitasi, kebetulan saya konsultan rehabilitasi respirasi di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan kalian juga diminta untuk jadi relawan di BCP di Rumah Sakit Wismatrid Kemayoran. Kami bertujuan untuk meningkatkan layanan terkait dengan respirasi, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu sendiri. Dengan cara muncul lebih awal, kami mengharapkan bahwa bisa meningkatkan kemampuan fungsional nantinya. Dari sekarang kita jaga, seoptimal mungkin, sehingga keluhan respirasi yang terganggu, yang kami sebut sebagai gangguan fungsi respirasi atau disfungsi, akan bisa dicegas ataupun dikurangi seminimal mungkin. Yang kami kenal sebagai promotif rehab, dari awal kepada keluarganya, kepada masyarakat, salah satunya, antara lain dengan webinar ini kami berusaha sharing. Apa yang bisa kami bantu, dan sejauh kami lain bantu dari keilmuannya masing-masing, karena pandemi ini adalah kerja semua orang. COVID-19 ini role model untuk multidisiplin yang luar biasa, yang kami belajar untuk menyatu bahwa semua akan menang kalau bersama-sama. Pasir COVID ini menetap bisa lama, dan dari yang hanya aku, saya tidak dirawat loh dok, saya hanya isolasi mandiri, belum tentu dia tidak ada gejala, dan itu tetap harus dilatih. Kenapa ya? Karena semua yang sudah pernah terpapar infeksi, tidak akan kembali seperti setiakala. Pasti meninggalkan gejala sisa, meskipun di tingkat seluler atau organ. Jadi tolong dilatih. Kalau paparanya di dalam saluran respirasi, pasti paru-parunya jadi getas, susah untuk mekar atau mengembang. Jadi latihannya adalah tarik nafas maksimal. Itu sederhana bagi yang tidak pernah merasakan sesak. Bagi yang sudah pernah merasakan sesak, nikmat nafas itu luar biasa. Efek paca COVID ini salah satu skematik yang mungkin terkenal banyak sekali diakses oleh banyak orang di saat ini. Jurnal ini systematic review dan meta-analisis yang mengatakan bahwa terbanyak, lebih dari separoh itu lelah. Kelelahan salah satunya juga karena distruksi otot. Jadi otot-otot penunjang gerak, penunjang postur yang membuat kita tegak, yang menggerakkan pernafasan, terdampak karena myositis tadi. Sisanya beragam sistem organ yang terganggu. Dari mulai rambut rontok, sendi nyeri, itu banyak sekali yang masih tersisa. Kalau tersisanya defek di paru-paru, dampak berkepanjangan akan menjadi penyakit paru kronis yang itu harus diatasi karena ke depannya bisa mempengaruhi kualitas hidup pasien tersebut. Salah satunya mungkin saya dulu tidak sakit masa sebelum COVID. Setelah ini kok jadi sering kembung atau kemudian susah tarik nafas jadi pendek. Itu bisa terjadi karena beberapa muncul keluhan tersebut. Untuk pasca COVID, kami juga tetap hampir sama dengan saat sedang menderita COVID. Kalau pasca COVID karena ini persisten lebih lama, kami tujuannya tidak hanya optimalisasi untuk lang rekrutmen atau oksigenasi, tapi juga untuk memperbaiki aktivitas yang paling mungkin kita bisa optimalkan untuk pasien tersebut. Dan itu harus ada kerjasama karena tidak bisa maunya pasien atau maunya dokter. Karena kami berdua harus punya komitmen dan satu arah supaya tidak ada gap antara target dari pasien dan target dari dokter. Harapan kami itu sejalan dan mampu laksana karena kami bukan Tuhan dan pasien tidak bisa merubah dan mengembalikan fungsi yang sudah hilang. Sekali hilang, tidak bisa kembali. Tapi kita optimalkan apa yang tersisa dari anugerah yang Tuhan berikan. Tujuan rehabilitasi pasca COVID otomatis untuk mengurangi gejala sisa. Sesaat nafas apabila masih ada, tolong ditingkatkan. Kemudian fungsi dari fisik lainnya serta kualitas hidup. Mengingatkan kembali tentang mekanika pernafasan. Otot yang saya pisah di kanan, otot yang sangat saya kagumi Allah ciptakan dengan luar biasa. Dia sebagai dinding penyekat rongga dada dan rongga mulut yang bekerja tiada henti untuk bernafas. Dia terdampak karena kelelahan. Karena saat dia bergerak untuk tarik nafas, dia harus mengembangkan isi rongga dada, alveol atau bolon-bolon udara kita harus mengembang. Tapi alveolnya getas. Jadi dia bekerja suatu ketika, dia akan lelah. Saat lelah itu akan jadi gagal nafas. Oleh karena otot ini harus kita jaga. Dan otot-otot lain yang menempel di rongga dada juga harus kita jaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan latihan. Otot-otot ini mungkin suklah lupa. Dikira nafas itu cuma yang di dada. Ingat, ada leher. Leher tidak pernah diletakkan di dalam lemari. Leher selalu kita sanggah. Bagaimana beratnya orang yang selalu menghadap komputer, kemudian mengetik, termasuk kita, memeriksa pasien atau mungkin yang beraktifitas dengan duduk atau dengan menunduk. Otot texting neck yang biasa menggunakan gadget. Betapa capeknya otot upper trapezius yang tampak digambar sebelah kiri. Otot itu harus menyangga kepala. Bayangin seperti kita menjinjing ember atau barang yang berat, tanpa pernah beristirahat, apakah dia lelah lehernya, apakah dia capek belikatnya, wajar. Karena dia ingin bebannya diletakkan. Oleh karena itu, koreksi postur meletakkan kepala pada titik yang sesungguhnya, itu meringankan beban pernafasan. Jadi bukan hal yang sederhana sebetulnya. Nomor satu nanti akan saya bahas itu koreksi postur. Jadi rehabilitasi respirasi pada COVID baik selama ataupun setelah, kita harus melihat pada fungsionalnya. Disfungsi kardiorespirasi ada, untuk kami membuat agar pasien-pasien ini lebih optimal, sehingga pasien dokter Dian juga akan lebih baik untuk kemudian ke depannya. Kemudian disfungsi muskuloskeletal, post ICU syndrome, lepas dari kelemahan sistem muskuloskeletal dan neuromuskuler, post traumatic distress disorder setelah keluar dari ICU itu luar biasa. Dan itu perlu dengan masukan dari sejawat kombinasi antara baik psikiatris, psikolog, maupun kerjasama dengan keluarga. Edukasi, kami kerjakan sejak dari awal. Beberapa video edukasi juga dari rumah sakit di Smatrid ada. Kami punya rumah sakit di CWA Academy yang memfasilitasi hal tersebut. Kemudian dari edukasi-edukasi tersebut yang disounding untuk ke keluarga, mungkin ke masyarakat awam agar bisa digunakan untuk memperbaiki apa yang masih tersisa pasca COVID. Ini secara mudah mungkin kalau melihat gangguan fungsional respirasi, itu dari rehabilitasi dibagi dua. Baik obstruksi, yang kedua adalah restriksi. Di COVID ini namanya restriksi. Jadi kalau nampak gambar ilustrasi saya paru yang kanan sedikit kemes. Paru yang sebelah sisi sebelah kiri dari layar itu parunya sedikit gembung. Gembung itu artinya udara kecepatan banyak seperti asma, PPOK, itu udaranya susah keluar. Beda. Di COVID ini mayoritas gangguannya adalah restriksi. Parunya kemes keras, getas, susah mengembang. Sehingga latihannya untuk yang ban kemes otomatis diregangkan. Jadi tarik nafas dalam, masukkan udara yang banyak, kemudian perakal mobility itu menggerakkan sangkar dada. Makanya gerakannya beberapa adalah gerakan tangan, juga leher. Latihan yang terutama untuk inspirasi lang rekrutmen serta latihan endurance. Dengan berdiri, dengan duduk, dengan koneksi postur yang baik, itu kita melatih otot tadi yang kita bahas pertama tadi, diafragma. Nah, dengan diafragma yang baik, dia otomatis komposisi dasar kornya kita ke atas, menunjang badan, menunjang trunkus atau menunjang badan sisi atas itu jadi lebih baik. Paru-paru yang diletakkan di pondasi yang tegak akan bisa bergerak dengan lebih baik. Jadi lang rekrutmen akan terjadi lebih baik. Itu cara kita untuk hemat energi. Seperti menjinjing barangnya dekat ke badan, bukan merentangkan tangan. Karena merentangkan tangan pasti lebih berat. Latihan-latihan itu dikombinasi dengan latihan kekuatan dan latihan endurance bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Karena yang menjadi batas adalah dia sendiri sebelum dilatih dan dia sesudah dilatih. Ini beberapa support rehabilitation, self-management untuk pasien COVID yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimana ini memodifikasi posisi yang tidak membuat sesak. Cara dia bagaimana. Mungkin diingat kalau otot-otot dadah bagian depan atau kita kenal sebagai otot pektoralis itu akan istirahat kalau kita sandarkan. Makanya beberapa orang suka topang dagu, sekalian menyandarkan kepala. Suka gelenderti troli kalau belanja. Karena mau menyandarkan otot pektoralis supaya bernafasnya ringan. Diafrahma bekerja tidak harus menopang isi dada. Karena isi dada disandarkan. Prinsipnya semua dilihat adalah topangan. Sehingga gerakan efisien hanya untuk nafas. Bukan untuk menyanggah badan. Kalau disuruh menyanggah badan, ya dia melepas nafasnya. Karena saya harus memilih satu. Karena saya lelah. Tidak bisa multitasking. Disuruh nafas sama mengangkat badan. Sepanjang hidup kita, dia disuruh multitasking. Mengerjakan banyak puhas. Tapi saat ini dia harus memilih. Dan yang life-saving adalah nafas. Kalau dipaksa untuk berjalan, ya nafas akan dilepas. Jadi efisiensi untuk menjaga postur supaya nafas bisa optimal. Monitoring. Alat yang ada di bawah ini saturasi oksigen sebagai telemonitoring. Sangat terkenal pasti di saat pandemi ini. Di kami, kami punya beberapa monitoring chart. Seperti skala BORG. Ada juga MMRC. MRRC monitoring chart dengan skala 0 sampai dengan 4. Kalau skala BORG, ada beberapa tipe. Tapi ini tipe yang mudah. Karena menggunakan warna. Jadi seperti visual analog scale. 1 sampai 10, makin merah, makin sesat. Mungkin ini memudahkan untuk yang pemantauan jarak jauh. Kami juga ingin mengetahui gimana ya caranya. Kalau mau monitoring pelembangan dada. Pengembangan dada bisa dengan case ekspansi. Diukur saja tarik nafas sama buang nafas beda berapa. Kayak orang duin baju. Jadi kalau memang dia tidak mengembang banyak. Berarti nyaris dadanya tidak mengembang. Atau single breath count test. Kami sebut itu. Pasien diminta tarik nafas. Kemudian buang nafas sambil berhitung. Direct angka berapa dia terhenti. Di situ panjang nafasnya terhenti. Itu untuk self caring atau self monitoring. Kalau dia ke kamar mandi, aktivitas. Rasa capek. Kemudian dia ukur. Dia hitung nafasnya memendek. Dia harus berhenti. Jangan merasa aku tidak apa-apa. Karena happy hipoksia terjadi. Dan dia bisa collab dan fisiko jatuh tinggi. Edukasi ini yang kami kerjakan. Dan edukasi yang ada di SDCW Academy juga sudah tercatat di Haki. Di persahabatan juga kami memiliki. Untuk diberikan kepada pasien yang bisa diakses dengan mudah. Ini mekanisme prone yang banyak terkenal mungkin selama pandemi. Jadi prone ini. Kalau untuk self prone ini. Dalam gambar ini adalah prone secara mandiri. Jadi long recruitment agar kemudian rongga dadanya. Sisi alveol belakang itu bisa mengembang sama dengan tekanan ventilasi. Lalu si tekanan dari rongga dada yang sama kuat. Pasien diminta untuk melakukan prone mandiri. Dia akan kerjakan sendiri. Dan kita infokan apa fungsinya prone untuk dia. Sehingga dia tahu bahwa dengan cara mempertahankan volume. Dengan lang recruitment yang baik. Dia juga yang akan mendapatkan manfaat. Karena kita tidak bisa paksakan. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman. Apalagi pasien yang kadar aseptan akan sakitnya. Itu masih dalam posisi mungkin denial atau mungkin bergening. Belum masuk aseptan itu repot. Tapi kalau dia bisa, kita bisa lakukan. Kalau dibantu tim mungkin tidak selalu tiap hari bisa datang. Tapi kalau dia bisa paham untuk pasien-pasien yang bisa prone secara mandiri. Itu akan sangat bermakna untuk perbaikannya dia ke depan. Beberapa teknik latihan nafas yang tadi saya infokan. Ada yang dijelaskan di dalam YouTube-nya dari RSDCWA Academy. Bagaimana tarik nafas bertahap atau tarik nafas sekaligus. Kalau yang sedang infeksi di tingkat alveol. Otomatis tarik nafasnya bertahap. Karena kalau sekaligus memicu batu. Stretch reflex dari alveol itu salah satu trigger afren untuk memicu batu. Jadi ini dilakukan bertahap. Ini kalibrasi postur. Semua pasti punya tembok. Cari tembok terdekat. Tolong diratakan. Apakah jaraknya terlalu jauh antara leher. Mungkin Anda sudah kaku otot lehernya. Jadi dekatkan. Relaxasikan. Karena dengan monster yang align. Yang sama. Diafrahma bekerja dengan baik. Ini home program untuk tele rehabilitasi. Bisa dilakukan tadi. Beberapa sharing foto atau edukasi. Kemudian video. Monitoring bisa kita sharing secara jarak jauh. Skala sesak. Saturasi oksigen. Pasien harus paham. Karena ini untuk dia. Bukan untuk kita. Untuk dia ke depannya. Dan bukan berarti setelah dia selesai sembuh dari perawatan COVID atau isolasi mandiri. Semua tugas dia selesai. Bukan. Ini bukan pilek yang kemudian hilang. Tapi dia meninggalkan jejas. Jadi selama pandemi belum dinyatakan berakhir. Juga masih bisa hair. Dia bisa terjadi reinfeksi kapanpun. Jadi tolong tetap siaga. Jaga protokol kesehatan. Itu tetap harus diinfokan. Kemudian pasien tetap melakukan home program untuk telerehabilitasi. Dini dokter waktu tinggal 4 menit dokter. Baik terima kasih dok. Tinggal sedikit. Jadi ini yang mungkin harus untuk sebelum pasien discharge dari rumah sakit. Dilakukan discharge planning. Itu diberikan apakah pasien berkenan melakukan ini. Mungkin monitoring kita tidak terlalu ketat untuk hal ini. Tapi beliau harus mengerjakan ini saat dia nanti kembali ke kita. Kita evaluasi bagaimana kondisi sesaknya dia saat dia di rumah atau beraktifitas. Sebagai penutup. Rehabilitasi medik pada pasien COVID-19 ini disesuaikan dengan kemampuan fungsional yang dimiliki. Baik saat dia sedang dirawat. Atau saat dia setelah dirawat atau pulang dari rawat. Rencana program ini individual. Sebetulnya program yang saya paparkan tadi tidak bisa diterapkan untuk seluruhnya secara universal. Jadi kalau dimasukkan di kami dalam PPK juga dalam opsional. Karena ada pasien yang harus diutamakan di respirasi. Ada pasien yang harus diutamakan di dalam pemulihan endurance untuk aktivitas bergerak. Berbeda untuk setiap orang. Yang penting adalah pemulihan fungsi seoptimal mungkin. Meminimalisir disabilitas serta gejala sisa pasca COVID-19. Kembali aktif atau return to activity in society ini sangat penting. Karena mereka pasti ada parno ya. Ketakutan, bagaimana paparan dan lain-lain. Tapi bukan berarti harus ketemu. Tapi tetap aktivitas gitu. Aktivitasnya dalam koridor yang aman dan dia bisa mengontrol dirinya. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien pasca COVID-19. Sekian dari saya, Dr. Evelyn. Terima kasih atas kesempatannya berbagi. Semoga bermanfaat. Wabila itu, fiqbalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Terima kasih atas kesempatan.